Intro Polres Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil menangkap sindikat pengedar uang dolar Amerika palsu di wilayah Jakarta Utara. Tim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk mendapat informasi akan adanya transaksi uang palsu jenis dolar Amerika di Kelapa Gading. Dari informasi tersebut, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka. Saat dilakukan pengembangan, petugas kembali mengamankan dua orang tersangka lainnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Putu Holis Ariana mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 210 ribu uang dolar Amerika palsu senilai 3 miliar rupiah. Total jumlah pelaku empat orang yang berhasil kita tangkap dalam sindikat peredaran uang palsu jenis dolar Amerika, inisial S, inisial ES, kemudian inisial AD, inisial MT, dan inisial S. Jumlah barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka sejumlah uang palsu jenis dolar Amerika 210 ribu dolar. Apabila dikonversi dengan tur saat ini, estimasi sejumlah 3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.